Oke, berjumpa lagi dengan Kang Kanda Engler Indonesia Tantangan hari ini saya akan menambal tanky jet pump yang bocor ya Kita butuh ini ya, untuk meluruskan nanti seng ya Lalu yang kedua adalah plat ya Ini plat saya ambil dari plat mobil ya Tapi jangan bongkar mobil orang lain ya Nih, plat mobil saya mekas ya Saya potong ya Lem ini aja nih Jadi deckstone ini punya kelebihan Dia akan menghasilkan nanti setelah mengerinya seperti karep ya Dialu ya, untuk lem ya Saya butuh semprotan yang putih ya Tilok, ini labor ya Bor untuk menghubungi karena ini posisinya nanti saya akan ditempelkan ke sini ya Jadi ini harus ada di atas ya Nah itu Jadi Gak jangan lupa, di abas Ok jadi ini ada dua ada warna putih ada warna hitam ini untuk mengecer dan ini saya pengalaman dulu ketika buat 111 ini juga ya itu sama jadi saya pakai ini tapi dia punya kekuatan menahan jadi kalau misalnya karena GFAR ini punya apa namanya daya dorong yang tinggi ya daya tekanan yang tinggi maka ini butuh kerekatan yang luar biasa dan juga tidak tembus air ini harus cepat ya apa namanya keburu kering Anda tidak bisa lagi menempelkan kepada media ya tapi media harus betul-betul juga ya oke ini sudah oke cepat ya utamakan yang bocor ya yang agak ini yang agak apa namanya yang harus betul-betul aktif karena yang sampingnya yang itu saya untuk menempelkan saja sebagai penguatnya segitu nahan yang disini itu kalau anda supaya ini bisa pakai tangannya tanggah biar lalu sebiar pinggirnya dapet oke ini sudah bagus ya nanti yang blepotannya kalau sudah mengering kita tinggal dibuang saja ya oke kayaknya sini ya nah ini mengering paling untuk berapa 2 menit lah ya oke ini masih melangkat nih ini nggak apa-apa dalamnya penuh kok dalamnya penuh ya ini sudah lah yuk udah kering oke demikian nanti saya tinggal ngehamplas selalu dipilok nah ini piloknya nih biar nanti kinclong lagi udah bagus sambil menunggu ya saya akan ngecek ini kebetulan udah saya hampas ya udah saya hampas udah saya cuci jadi ini supaya kinclong lagi tapi sebelum disemprot saya akan di hindu tutup dulu ya supaya merek-merknya masih nempel biar bagus saya akan kilok ya iya oke yang gimana kalau dia nah udah ya 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 kita siap disini lho ya 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 Oke kita jemur ya, supaya karetnya juga semakin kenceng dan ini baru cek pertama untuk yang warna putihnya Oke ya ini sudah ujam ya, satu jam, ini sudah kering Oke kita pengecetan kedua sekarang Kita jemur, nanti kita buat lagi pengecetan ini Sekarang pengecetan terakhir Ini sudah tiga kali ya, supaya lebih mulus saja Sama kita sudah selesai dan tinggal tunggu sampai kering nanti Hasilnya mantap Oke ini adalah hasilnya saudara-saudara sekalian Mantap Ini hasil tadi ya Hasil tidak leman, tambalan Gak apa-apa, nanti tertutup ini sama seal dari karet Jadi gak bakal kelihatan Tapi yang penting fungsinya dia tidak akan bocsor lagi Oke ini sudah rapi banget Mantap Terima kasih Terima kasih